Assalamualaikum guys Balik di Nostalgia TV Kali ini kita mau ngapuk gurit Kita mau bersihkan pisau Di hari-hari terakhir puasa ini Untuk beberapa orang mungkin mengembirakan Tapi buat saya pribadi ada perasaan sedih meninggalkan bulan Ramadan Tentu ini bukan maksudnya ria atau soalim segimana Tapi nuansa Ramadan itu begitu terasa saat kita tarawi Saat kita burit menghabiskan waktu Bersama anak-anak, keluarga, dan teman-teman Dan beberapa hari ke depan Dan nuansa itu akan kita tinggalkan Jadi sebelum berlarut-larut rasa sedih Tetangga juga sudah mulai kundik Dan kami juga nanti beberapa Well mungkin besok atau lusa Kami pun akan pergi lihat orang tua Dan ini masih ada beberapa menit Sebelum berbuka kita manfaatkan untuk mengguburit Kita bersihkan pisau Sebelum kita bersihkan ada beberapa story Seperti Bowie yang ini Ini aku beli sekitar 2 tahun yang lalu Ini stake handle Ini baja ya Cukup bermanfaat Cukup kuat Selain buat display Asik juga buat hunting kalau kita camping Sering dipakai Dan ini tajamnya luar biasa Sudah lama tidak dilap Kita lap dulu Perawatannya mudah Kita lap kering Terakhir kita Pastikan tak ada debu yang nempel Dan kalau kita lagi rajin Kita olesi Tipis dengan Holly Ini tentang Bowie Dek ini namanya siapa Dek Ini namanya siapa Ini namanya siapa Sini Sini Gak apa Namanya siapa Nggak tau Lupa Sudah lama banget Sudah luk sini Ini nape Guys Biasa Kalau Bocah Yama Pasti main handphone Nah kemudian kita punya lagi satu ini Ini dibeli Sekira tahun Tiga tahun kebelakang ya Kita lap lagi Hati-hati dengan barang tajam guys Kalau kita Koleksi barang tajam Kita harus Mau Berkenalan dengannya Berkenalannya gimana Kadang secara tidak sengaja Kita lukai diri kita sendiri Ini adek Adek pernah 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 Nama yang mana Yang pisau adek Namanya Ini masih bertema Stack handle Ini tanduk Tentu Nggak asli nih Palsu Tapi saya punya Bahan Tanduk asli Yang suatu saat Kalau ada rejeki Ini mau di replace Sama Tanduk asli Ini bowie juga Kita kolektor bowie Bowie Ya gitu deh Bowie-bowie Nah Ini adek tau ya Ini nama siapa? Kok jadi pada lupa ya? Bless Bless gitu ya Oh iya Ini namanya God bless Oh iya God bless Namanya God bless Ini punya siapa nih Ini adek Ini adek Ini adek Ya ma Tunggu dulu Nggak boleh Nggak boleh Nah Dalam hal menghandle Benda tajam Apa aja yang harus diperhatikan Berbagi yang harus diperhatikan Dalam menghandle Benda tajam Posisi duduk Pastikan posisi duduk Kita stabil Agar Aman Ini penampakannya Oke Mantap Juga Next Kita Nah ini namanya siapa deh? Ini Ini namanya si Persian Persian Bowie Bowie Persia Karena apa? Clip point Seperti Pisau-pisau Timur Tengah Ini namanya Persian Bowie Yang kilap Cukup tajam Masih steak handle Alias Handuk rusah Nah ini Favorit saya Ini klasik Tradisional banget Jim Bowie Pakai ini Terus Kalau kalian Tahu komik Luz Sutterland Yang populer Di 70 80 Tentu Kalian akan ingat Dengan Karakter bernama Coba deh Yang indian Tanto Kalau gak salah Nah ini dia Ini penampakannya Masih steak handle Kita Ambil Tema American Bowie For today Well Last but not last Last but not least I have Special one for you You wait up Right there This is the main event This is rainbow tree Big one Well Such a big knife Big Bowie I love it I got it Back in 2017 2017 2017 And I pretty much Love it Now I like the look I like the size I like the handle I like the Californian clip point Love it Ada suka gak ini Ini rainbow 3 Show it to the people Ini guys Ini rainbow 3 Rainbow 3 Ini dipake di Afganistan Di filmnya Dan sekarang Kita bersihkan And Oke This is the last Bowie That we have Nah ini Bowie Yang temanya Amerika guys So Kalau kalian ingin Tahu lagi Kita punya apa aja Bisa Pantengin Bisa pantengin Channel kita Di Di NostalgiaTV NostalgiaTV Ibinong Signing off Kita mau Persiapan Berbuka Puasa Assalamualaikum 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 Bye bye now Assalamualaikum Ya Udah Assalamualaikum Terima kasih.